Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Dikutip dari Indomiliter.com Amerika Serikat terus memasuk alut sesta canggih dalam mendukung pertandaan sekaligus operasi di garis depan pertempuran Ukraina dengan Rusia Terbaru di bawah program Presidensial Drafton dan USAI Degri Pemonsa memasuk radar anti-artileri ANTPQ-49 lightweight counter mortar radar Radar ini pertama kali dipakai Ukraina pada tahun 2016 Pasca aneksasi Crimea yang juga menyulut bentrok pasukan Rusia dan Ukraina Meski hanya dipasok beberapa, radar tersebut mampu membendung hujan artileri Rusia Karena sejak perang Rusia dan Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu Radar kontra artileri ANTPQ-49 Begitu diandalkan Ukraina dan sebaliknya Dikirim Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan tahun 2016 Tak seperti radar kontra artileri lainnya Semisal radar Tails Groundmaster 200 Multimission Compact Radars Yang cukup besar dan umumnya diangkut menggunakan truk Radar ini berukuran lebih mungil dengan bobot hanya 68 kg Radar dapat dirakit atau dibongkar dengan cepat oleh dua tentara dalam waktu 20 menit Dan dipasang di atas tripod Akurasi radar juga sangat tinggi Dalam jarak 20 km, koordinat target dapat ditransmisikan secara langsung Ke tablet komando pasukan serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina Menariknya, radar ini sanggup mendeteksi sampai 10 target Dilansir dari Defense24.com Radar Counterfire ANTPQ-49 Diklasifikasikan sebagai peralatan CRRAM Dalam berbagai operasi Radar ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam radar Firefinder Radar ini dapat mendeteksi dini secara serangan Dari satu atau lebih senjata Hawizer Mortir dan peluncur roket sekaligus memetakan atau mengukur Seberapa kuat untuk memberikan respon yang sesuai Kemampuan deteksi serangan ini hadir berkat antena canggih Antena yang dipindai secara elektronik dan berjalan di frekuensi L-band ini Memungkinkan observasi 360 derajat Dan pelacakan target 3D dengan elevasi mulai dari 0 hingga 30 derajat Selain itu, radar ini notabene jauh lebih canggih, gagah dan mobilitas tinggi Dibandingkan pendahulunya ANTPQ-48 Radar ini mampu mendeteksi sumber serangan Sehingga dimungkinkan untuk dilakukan serangan balik Untuk melempuhkan aset musuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!